Pemirsa calon anggota DPR RI dari Partai Perindo Firda Riwukore membagikan secara simbolis kartu tanda anggota atau KTA berasuransi dari Partai Perindo kepada masyarakat di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang. KTA berasuransi ini nantinya akan dibagikan secara luas untuk masyarakat di daerah pemilihan NTT2. Firda Riwukore, calon legislatif dari Partai Perindo di daerah pemilihan NTT2 mulai mengenalkan diri sekaligus membagikan kartu tanda anggota berasuransi gratis dari Partai Perindo kepada masyarakat. Titik pertama penyerahan secara simbolis ini dilakukan di Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang nantinya akan dibagikan untuk masyarakat di daerah pemilihan NTT2 yakni Pulau Timor, Sumba, Saburai Juwa, dan Rotendau. Kepada warga caleg DPR RI nomor urut tujuh ini mengatakan, KTA berasuransi merupakan program khusus Ketua Umum Partai Perindo Hari Tadu Sudipio yang dikenal gigi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu KTA ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat jika mengalami musibah seperti kecelakaan lalu lintas, kecelakaan saat kerja, bahkan meninggal dunia. Hanya menyalakan setiap simbolis nanti, dan ini merupakan salah satu program partai Perindo untuk, atau sebagai undangan, atau bentuk ajakan untuk bergabung di keanggotaan partai Perindo. Dan ini mungkin beda dengan KTA-KTA yang lain karena ini berasuransi. Jadi kalau ada apa-apa, ada jaminan bahkan dikaper biaya Sejumlah warga penerima KTA berasuransi DRT-05 Kelurahan Lasiana pun berterima kasih kepada Firda Riwukore dan Partai Perindo. Warga juga mengaku senang telah mendapatkan KTA berasuransi yang akan membantu meringankan beban mereka. Walaupun masih muda, Firda Riwukore telah berani terjun ke dunia politik dengan tujuan untuk bekerja bagi masyarakat dan membantu mereka yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Selain caleg DPR RI, Firda Riwukore, pembagian KTA berasuransi ini juga dihadiri calon anggota DPRD Kota Gopang dari DAPILEK 85, Semi Rudiart Maluk, yang disambut positif oleh warga sekitar terutama saat pembagian KTA berasuransi. Dari Kupang, Thompson Amah, Tim Aijus melaporkan.